Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Kelisai Ginasari dari kelas 10 MIPA 3 nomor presensi 11 pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bu Andri dan teman-teman salah satu jenis jamur yang ada di sekitar rumah saya karena ini masih masa pandemi, jadi jangan lupa pakai masker ya teman-teman selamat menonton kebetulan kemarin udah sempat hunting jamur duluan dan cuma bisa nemuin satu jenis jamur aja nah ini adalah lumut gerak atau lisenes lumut gerak atau lisenes ini merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang, jamur yang bersimbiosis disebut mikobion, biasanya dari jenis ascomicota sedangkan ganggang yang bersimbiosis disebut vikobion, biasanya dari jenis cyanobacteria dan kloropita lumut gerak juga dikenal sebagai lisenes atau biasanya menjadi pioner sebelum jenis lumut lain dapat hidup di suatu tempat klasifikasi dari lumut gerak yaitu kingdom, lantai, divisi, talopita, kelas, askolisenes, orto, peltigerales, famili, lobaria, ceae, genus, lobaria, spesies, lobaria, pulmonaria berdasarkan dari bentuknya lumut gerak ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu krustos atau seperti gerak folios atau seperti daun dan fructicos atau seperti semak lumut gerak banyak digunakan sebagai bahan obat digunakan dalam industri kimia parfum, dalam proses pewarnaan dan penyamakan serta digunakan sebagai indikator tingkat polusi di sekitar daerah yang ditempatinya berkembang biakan lumut gerak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu vegetatif dan generatif reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi soretium jika soretium terlepas kemudian terbawa angin atau air dan tumbuh di tempat lain reproduksi generatif spora yang dihasilkan oleh ascokarp atau basidiokarp sesuai dengan jenis semurnya spora dapat tumbuh menjadi lumut gerak baru jika bertemu dengan jenis alga yang sesuai sel-sel alga tidak dapat melakukan perkembang biakan dengan meninggalkan hidupnya melainkan hanya dapat berbiak dengan membelah diri dalam lumut gerak cukup sekian penjelasan video pada kali ini apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan terima kasih karena sudah menonton semoga bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih.